Buat teman-teman yang tertarik untuk membuat kelas online atau kursus online dan dijual melalui platform link.id, disini saya akan membagikan cara dan step-by-stepnya. Yang pertama, sudah pasti kita harus mempunyai akun di platform link.id terlebih dahulu sebelum kita bisa membuat atau mengupload kelas online yang nantinya kita akan jual. Nah, jika teman-teman sudah mempunyai akun link.id seperti ini, bisa masuk ke dashboard dan kemudian klik di sebelah sidebar sebelah kiri, klik My Link. Di sini bisa menambahkan add new blog dan kemudian pilih yang kursus video. Sebelum membuat kelas online atau online kursus ini, pastikan teman-teman sudah mengetahui dengan pasti topik atau tema apa yang nantinya akan dijual dan juga sudah membuat struktur untuk outline atau struktur untuk modul serta lesson-nya. Di sini saya akan memberikan contoh ya, dengan title atau judul kelas online ini, 15 day virtual assistant. Dan kemudian ini bisa diisi image. Nah, perlu diketahui bahwa image untuk size ini, cover ini adalah ukurannya 1024 x 1024 pixel. Jadi, kalau terlalu besar nanti akan di-crop dan jika terlalu kecil nanti akan kurang jelas. Jadi, pastikan image-nya lebih baik besar, jadi nanti bisa di-crop. Dan di sini deskripsinya adalah belajar menjadi virtual assistant dalam 15 hari. Nah, untuk struktur kelas online atau struktur online kursus ini, saya sudah ada satu landing page di website di sini. Jadi, ini saya akan membuat modul serta lesson-nya berdasarkan outline ini. Jadi, nanti ada hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-15. Sesuai dengan judul, yaitu 15 day virtual assistant. Untuk pricing, jika ini diaktifkan, allow customer to pay what they want, berarti customer atau pembeli bisa membayar berapapun yang mereka mau. Jadi, kalau untuk saya, ini saya non-aktifkan, jadi kita bisa set up berapa harga dari online kursus yang akan kita jual. Jadi, karansinya IDR, kemudian katakanlah kita mau menjual seharga Rp. 500.000. Di sini ada pilihan apakah harga ini adalah harga bisa ada sale-nya atau tidak. Jadi, misalnya harga normalnya Rp. 500.000, kita bisa sale seharga Rp. 275.000. Ini akan, biasanya akan menarik pembeli ya, karena mereka mendapatkan harga yang lebih murah. Dan untuk purchase button-nya, kita bisa pilih buy now atau book now, terserah ya teman-teman. Nah, ini di sini yang perlu teman-teman ketahui dan nanti terapkan. Intended learning ini, jika teman-teman kurang paham artinya, bisa bertanya ke chat GPT, ini saya sudah tanyakan tadi. Dan merujuk pada tujuan pembelajaran yang diharapkan atau direncanakan supaya bisa tercapai. Jadi, jika di sini judulnya, judul kursus online-nya adalah 15 day virtual assistant atau 15 hari menjadi virtual assistant, apa yang bisa diharapkan dari atau apa yang bisa dicapai oleh pembeli atau peserta kelas online ini? Nah, seperti itu konteksnya ya. Dan ini adalah intended learning atau tujuan yang diharapkan supaya tercapai oleh peserta yang membeli kursus online ini. Jadi, tadi saya mencari di chat GPT, ini saya copy, kemudian nanti bisa ditambahkan di sini, add more. Jadi, bisa lebih dari satu ya, tujuan atau rencana pencapaiannya gitu. Kemudian ini contohnya yang kedua. Nah, jika dirasa sudah cukup untuk intended learning-nya, kita bisa masuk ke step berikutnya, yaitu course requirement atau prerequisites. Jadi, ini adalah hal yang dibutuhkan sebelumnya, misalnya apakah perlu menyelesaikan satu kursus tertentu sebelum pembeli atau peserta bisa membeli kursus ini gitu. Jadi, katakanlah ada yang untuk level beginner dan ada yang untuk level intermediate, katakanlah seperti itu. Course requirement ini juga bisa berarti hardware atau tools yang dibutuhkan untuk bisa mempelajari kursus online ini. Jadi, misalnya dibutuhkan PC atau laptop. Kemudian, bahasa Inggris pasif. Dan lain-lain yang sekiranya dibutuhkan supaya peserta yang akan mempelajari kursus ini, setidaknya sebelumnya sudah ada support atau dukungan. Kemudian, di sini ada intended learner. Jadi, intended learner ini kita bisa cari adalah gambaran atau deskripsi profil peserta yang ditarjetkan saat mengikuti sebuah kursus atau program tertentu. Jadi, tujuannya adalah supaya kurikulum tersebut, metode pembelajaran, dan hasil yang diinginkan ini akan sesuai dengan kebutuhan. Dan ini adalah target peserta untuk kelas online, 15 hari virtual assistant atau 15 days become a virtual assistant. Jadi, kita bisa kopas ke sini. Switching karir. Kita bisa tambahkan. Jadi, nanti disesuaikan dengan topik atau tema masing-masing kelas online yang akan teman-teman jual. Nah, setelah ini semua kita isi, kita bisa mulai masuk ke konten. Di konten ini, kita bisa menambahkan chapter. Dan kalau chapter ini istilahnya seperti modul gitu ya. Kemudian, di dalam sini kita bisa menambahkan lesson. Jadi, strukturnya adalah chapter, lesson. Lesson bisa terdiri dari berapapun banyaknya lesson gitu ya. Chapter itu seperti heading, jadi ada chapter 1, chapter 2, chapter 3, seperti itu. Untuk konten pembelajaran ini, teman-teman bisa menyiapkan video serta title, subtitle, dan deskripsi. Jadi, berbeda dengan plugin LMS misalnya seperti LearnDash atau tutor LMS atau mungkin platform mayar yang mereka bisa mengambil video learning tanpa mengupload. hanya menambahkan kode beda dengan plugin LMS seperti tutor LMS atau LearnDash gitu ya. Di link.id ini, bentuk video yang untuk pembelajaran adalah berbentuk MP4 yang harus kita upload. Jadi, jika di LMS yang tadi saya sebutkan itu bisa hanya mengambil, contohnya ini ya, hanya mengambil link-nya saja, seperti ini. Nah, di LearnDash itu kita bisa menggunakan direct link atau kode seperti ini ya, kode embed player di tutor LMS juga, tanpa kita harus mendownload video lalu mengupload lagi ke link.id. Sebenarnya di tutor LMS dan LearnDash itu lebih ini ya, lebih hemat waktu dan lebih hemat kuota, karena kita tinggal mengkopi kode, embed kode, atau kita bisa mengkopi direct link-nya. Dan itu sudah bisa videonya bisa kita lihat gitu ya, tanpa harus mengupload video. Tapi kalau di link.id, kita harus mendownload dulu videonya jadi berbentuk MP4, setelah itu baru kemudian di-upload lagi ke sini. Tadi saya sudah mendownload MP4 dan kemudian mengupload ke sini ya. Dan titlenya adalah tentang Indri Ariadna, kemudian video titlenya bisa juga diisi. Jadi, pastinya yang harus sesuai dengan video pembelajarannya. Subtitlenya ini harus diisi juga. Perbalik. Dan deskripsi ini opsional, jadi tidak harus kita mengisi deskripsi. Nah, tampilannya nanti setelah kita mengupload video akan seperti ini. Dan teman-teman bisa menambahkan lesson-lesson selanjutnya dan chapter-chapter selanjutnya. Jika ini saya lanjutkan nanti bisa sampai ke 15 chapter, karena di judul tadi adalah 15 days, 15 day virtual assistant gitu ya. Jadi, 15 hari bagaimana menjadi virtual assistant. Nah, kalau sudah selesai, semua lesson, modul, topik sudah selesai di-upload di sini. Kemudian title-nya sudah diisi, video title-nya sudah diisi, subtitle-nya apa. Kemudian kita bisa klik add course. Dan sebelumnya kita bisa pilih tampilannya dulu ya. Jadi, tampilannya bisa pilih yang default atau yang grid atau yang large image. Karena ini akunnya adalah free akun, saya tidak bisa memilih yang compact. Jadi, saya pilih yang large image. Dan ini kita centang, kita klik untuk ini kemudian add course. Oh, sebentar. Ini tadi ada yang harus diisi ya. Nah, ini setelah kita mempublish atau menayangkan. Ini ada di bagian paling bawah. Jadi, ini bisa kita tarik ke atas. Dan tampilannya seperti ini. Kalau mau lihat tampilannya, kita bisa klik kanan. Nah, ini adalah tampilan tadi yang sudah saya buat ya, barusan. Contoh. Kelas online atau online course 15-day virtual assistant. Kalau diklik, nanti akan keluar deskripsinya. Konten kursusnya atau course contentnya apa, harganya berapa, kemudian ini, apa yang dibutuhkan untuk belajar, bisa ini hardware atau software gitu ya. Jadi, PC atau laptop, bahasa Inggris pasif, misalnya seperti itu. Dan kepada siapa, atau gini, kursus online ini cocok untuk siapa gitu ya. Seperti itu. Kemudian, course contentnya itu ada di bawah. Nah, kalau pembeli, belum membeli, atau hanya sekedar melihat saja, ini tidak bisa dibuka ya videonya ya. Jadi, tidak ada link untuk membuka sama sekali, jadi harus membeli dulu, kemudian melakukan pembayaran, dan baru setelah itu nanti akan ada resip atau tanda terima dari link.id. Nah, perlu untuk diketahui teman-teman bahwa untuk mengakses kelas online atau online course yang teman-teman beli di link.id ini, teman-teman lebih dulu harus punya akun link.id-nya ya, karena semua konten ini kan ada di provider-nya link.id. Jadi, teman-teman harus mempunyai akun link.id dulu, baru bisa masuk ke kursus online atau mungkin produk-produk digital yang teman-teman sudah beli. Karena beberapa waktu yang lalu, ada beberapa teman yang membeli dan kesulitan untuk akses masuk ke materi kelas online karena ternyata mereka belum mempunyai akun link.id. Nah, seperti itu contohnya, teman-teman, bagaimana cara untuk membuat kelas online atau online course dan menjualnya melalui platform link.id. Beberapa tools yang mungkin bisa teman-teman gunakan selain ScreenPel, mungkin bisa menggunakan YouTube ya, untuk yang versi lebih hemat. Kemudian untuk ScreenRecorder-nya mungkin bisa menggunakan yang free aplikasi, mungkin dari video atau ScreenPel sendiri ada, Cuma mungkin terbatas gitu ya, waktunya. Loom juga bisa, tapi untuk yang free itu maksimal videonya adalah 5 menit. Tapi dengan demikian kita sudah bisa membuat satu kelas atau satu produk digital, di mana kita bisa menuangkan experience dan skill kita untuk kemudian membagikannya kepada orang lain. Semoga video ini bermanfaat, jika teman-teman masih memiliki pertanyaan atau mungkin kurang paham, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan nanti akan saya balas semuanya.